Intro Sementara itu berdasarkan data jumlah guru penggerak negeri di Banjarmasin masih sedikit dikarenakan adanya kriteria tertentu yang harus dipenuhi jika sudah sesuai kriteria, maka guru penggerak bisa diangkat menjadi kepala sekolah Sementara itu menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nur Yadi jumlah guru penggerak negeri di Kota Banjarmasin masih sedikit jumlah ya Berdasarkan data hanya ada sekitar 14 orang lobi oleh karena pihaknya dalam waktu dekat akan segera menggelar pelatihan guru penggerak agar pada saat seleksi bisa menghasilkan nilai sesuai ketentuan yang diperlakukan kementerian Jika sesuai ketentuan, maka guru penggerak tersebut bisa diangkat menjadi kepala sekolah Seleksinya memang ketat, jadi kementerian itu ada pas sengit sendiri untuk meluluskan guru penggerak Maka dari itu kan orientasi kementerian bahwa seorang guru penggerak itu bisa langsung diangkat menjadi kepala sekolah Pihaknya juga terus mendorong sekolah-sekolah yang belum memiliki kepala sekolah definitif agar tetap menjalankan proses belajar sesuai mana mestinya Wisna Bancartif